Pemerintah Kota Bandung meluncurkan aplikasi perizinan bagi usaha mikro kecil menengah, Kamis Pagi. Aplikasi Gampil disediakan bagi para pelaku UMKM yang akan memulai usahanya tanpa harus repot mengurus perizinan. Aplikasi perizinan bagi usaha mikro kecil dan menengah, gadget aplikasi mobil for license, Gampil diluncurkan wali kota Bandung Ridwan Kamil, dan Menteri Kooperasi UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga di Plaza Balai Kota Bandung Kamis Pagi. Dengan aplikasi ini, warga kota Bandung yang akan memulai usaha mikro kecil dan menengah, tidak akan direpotkan dalam mengurus perizinan. Para pelaku usaha UMKM hanya perlu mendaftarkan usahanya di aplikasi Gampil, yang dapat diunduh di ponsel pintar melalui Play Store atau App Store. Setelah mendaftar, para pelaku usaha tidak perlu izin lainnya. Warga hanya perlu ide atau kreativitas untuk usaha. Sedangkan perizinan atau modal usaha telah disiapkan oleh pemerintah. Daftarnya bisa datang ke PPPT atau kecamatan juga, minta pang daftarin lah gitu secara dibantuin lah. Jadi yang kayak kamu-kamu yang sudah biasa langsung, yang enggak datang aja. Tapi tetap pakai mobile, jadi langsung terdaftar. Menurut Menteri Kooperasi dan UMKM, selama ini permasalahan bagi UMKM adalah regulasi dan modal. Namun, Kota Bandung telah melakukan inovasi untuk memecahkan masalah tersebut. Sebuah program dari Pak Wali Kota yang betul-betul memihak kepada UMKM. Karena memang apa disampaikan Pak Wali Kota, 60 persen di Bandung ini UMKM. Itu unit loh, belum tenaga kerjanya. Unitnya 60 persen. Ini luar biasa, makanya Pak Wali Kota membuat kemudahan, sentuhan-sentuhan kemudahan bagi para UMKM. Dengan aplikasi ini, warga Kota Bandung diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Karena Kota Bandung menjadi tempat tujuan wisata jutaan turis domestik maupun mancanegara setiap bulannya. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Ini kotikamatan non-verifikat.